Jadi kita ada Hai good people Apa kabar? Selamat sore Jumpa kembali dengan saya Winona Seperti biasa dalam program No Camps Your Life Dan pada kesempatan sore hari ini Good people, sesuatu yang sangat Istimewa langsung dari Care in Hotel Merauke, ada apa nih? Ternyata saya sudah bersama Dengan Sef Anas dan juga Dengan Ibu Metri, Baby Sir, apa kabar? Selamat sore Nah good people luar biasa Sekali karena hari ini Tepatnya 25 Januari 2021 Kita memperingati Sebuah event Indonesian Safe Day Jadi ini kayaknya Eventnya Merauke Anas nih ya Jadi Indonesian Safe Day yang ke-14 nih good people Kemudian hari ini juga Merupakan hari gisi nasional Yang ke-61 Kalau bicara tentang gisi Pasti ada sesuatu hal yang menarik Yang kita mau bagi nih Untuk good people Nah good people Untuk tahun ini Hashtagnya kita ya Tentang membangun gisi menuju bangsa Tentang membangun gisi menuju bangsa Sehat Kemudian sehat Berprestasi Jadi ada hubungannya ya Antara gisi dan bagaimana mencapai prestasi Nah kalau ngomong-ngomong gisi nih good people Nah ini istimewanya nih Ada secret equation Nah kita mau bongkar-bongkar sedikit rahasia Dari dapurnya care in hotel Sudah bersama dengan Safe Anas dan juga Ibu Mety Babiser juga ya Spesial hari ini sebagai Safe juga ya Dari ICA Indonesia Safe Indonesia Safe Oke asosiasi Jadi asosiasi Safe di Indonesia ya Dan beliau juga seperti kita ketahui Ibu Mety Babiser Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Ibu Mety Babiser Ya luar biasa sekali ini Sepertinya ada rahasia nih Yang mau dibagi Safe Anas dan juga Ibu Mety ya Nah good people Kita mau ajak nih good people Langsung dari dapur rahasianya care in hotel Yaitu Pisang Keju Lemon Iya Pisang banyak sekali di kabupaten Merauke Kemudian juga Lemon juga ya Ini sepertinya sesuatu yang baru ya Perpaduan antara Indonesia Timur dan juga Menu Barat ya Jadi ada keju-kejunya Ini anak-anak pasti suka ya Dan tentunya juga pasti keluarga ya Apalagi di musim dingin Seperti ini Musim dingin Maksudnya musim hujan ya Kabupaten Merauke Ada kita pakai Apa Sausnya Lemon Sausnya Lemon ya Oke Dan juga ini ada menu rahasia yang satu lagi nih Apa nih Saya dapat bocoran katanya Nasi goreng udang lada hitam Oh oh Nasi goreng udang lada hitam Nasi goreng juga ini menu spesial bagi masyarakat Indonesia Dan juga pasti masyarakat Merauke paling suka menu favoritnya ini Pasti nasi goreng Cuma ini ada menu yang berbeda nih Nah udang kan banyak deh Nah Merauke ini Kalau bicara udang Jangan ditanya deh Selain segar Murah Dan juga Pasti semua keluarga suka Punya nilai gisi yang tinggi ya Bukan begitu ya Safe Anas dan juga Ibu Mieti Oke kayaknya Tidak sabar lagi Ini kita mau Cek langsung nih Rahasianya nih Kita mau mulai dari mana dulu Pisang keju lemon atau Pisang keju lemon Oh pisang keju lemon dulu Biar saya cukup bisa isi-isi Pisang keju saus lemon Pisang keju saus lemon Oh luar biasa Nah good people Nanti kita bisa langsung lihat bagaimana demo dari Safe Anas Dan juga didampingi oleh Ibu Mieti Babieser Saya panggilnya Safe aja ya Iya Safe Mieti Safe Mieti Iya langsung dari asosiasi Safe Indonesia Oke Ica Indonesia Iya Ica Oke Silahkan kita mau lihat bagaimana Rahasia dapur dari Care Inn Hotel Oke baik Good people Kita langsung aja Ini bahan-bahan yang saya siapkan untuk Ini pisang apa nih Pisang apa nih Pisang raja Pisang raja good people ya Saya bantu untuk menginformasikan kepada good people Iya jadi bisa dipilih pisang raja Baiknya ini yang masak-masak pohon nih Good people Pisangnya masih fresh Ini segar Masih fresh Jadi pisang yang segar itu yang masih keras-keras juga ya Iya Aduh kayaknya tuh gak Saya gak boleh pisang Pegang pisang Iya karena harus safety ya Oke Ya seperti biasanya kita membuat pisang goreng Cuma disini Saya tambahkan susu Ditambahkan susu Adonan cairnya ya Biasanya dalam adonan kita Pisang goreng ini masih dalam adonan cair Kalau adonan parat itu seperti roti Oh Jadi menambah pengetahuan juga buat saya ya Jadi ini ada beberapa matahari Dan pembuatan food Tapi kali ini kita munculkan adonan cair Adonan cair nih Untuk ibu-ibu di rumah ya Adalah tepung Tepung Terigu Tepung terigu Maizena Bisa juga Ibu-ibu di rumah kalau ada tepung beras Tepung beras Oh iya dimix ya Tepung beras biar ada crunchy-crancy gitu kan Anak-anak suka Oh iya suka Iya Kemudian nanti penambahannya Kita menggunakan gula, garam Iya Untuk penambah rasanya Oke Nanti bahan dressingnya Disini disiapkan ada nutrisari Oh pakai nutrisari juga ya Iya Disini Disini nanti pakai butter Saus lemon nanti toppingnya kita pakai keju Toppingnya pakai keju Oke Baik Kita langsung membuat adonannya dulu Oke Sambil kita panaskan minyaknya Ya di musim pandemik seperti ini ya Dimana banyak waktu bersama dengan keluarga nih Good people Terutama ibu-ibu Ya bisa mempraktekan pisang keju lemon ini Bersama buah hati Karena pasti anak-anak juga paling suka nih Kalau diajak memasak Jadi perbandingannya bagaimana nih Ini 5 sendok 5 sendok 5 sendok tepung terigu Sambil dengan tepung maizena Dimix ya Dengan tepung maizena Bisa dengan tepung maizena Oke Ini berapa perbandingannya Ini 1 Oh 1 cukup ya Oh Jadi good people 5 sendok tepung terigu Perbandingannya 1 sendok tepung maizena Atau tepung beras Oke Gulanya Kira-kira Atau Sesuai selera Oh 1 saja cukup ya Oh iya Supaya jangan terlalu manis-manis sekali ya Oh porsi sedikit Oh Susu kental manis Oke Good people Ditambah 1 Susu Kental manis 1 sendok Oke Iya Airnya 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 Ukurannya berapa Iya Bisa tambahkan garam Sedikit ya Oh ditambah garam sedikit ya Biasanya kalau garam itu Kalau kita menggunakan masakan yang manis Kita harus tambahkan garam sedikit Biar rasanya tuh Lebih Lebih Air secukupnya Tergantung kekentalan atau kepadatannya ya Dibu metin bisa bantu Pas pisangnya ya Oke Safe anas membantu untuk Memotong pisangnya Oke Good people Iya Luar biasa ya Di sore hari yang cerah ini Ini waktu-waktu yang Tepat sekali sebenarnya Good people Ibu-ibu bersama remaja putri ya Untuk mempraktekan ini Iya benar sekali Sama tenjai anget Wedang gitu ya Oh ini Oh ini masih Iya ini untuk Menghaluskan adonan Ini namanya Balonwes Kalau untuk Mencukup tulur Iya Idealnya memang Bagusnya pakai ini ya Safe ya Iya Biar merata mungkin ya Biar halus Oke Biar tekstur dari adonannya Terhalus Oke Untuk jenis pisangnya sendiri Safe Lebih bagus mana Kalau untuk pisang goreng Pisang kepok Pisang raja Tergantung selera Oh tergantung selera ya Tergantung yang ada di kebun Good people ya Karena kadang-kadang juga Pisang raja Agak sedikit mahal ya Mekong gitu ya Kalau pisang kepok Kan mungkin sedikit Lebih murah Dan mungkin Lebih banyak ya Enggak terbatas musim ya Oh di belakang saya Good people Ada back sound ya Orang pengunjung Renang Pasti menu Pisang goreng ini Menjadi spesial Saya boleh bantu ya Safe ya Iya Bantu Jadi Supaya bisa dapat Sedikit Oh iya Kalau untuk minyaknya sendiri Safe idealnya bagaimana Minyaknya Memang harus Cukup banyak ya Yang namanya Menggoreng harus Dalam jumlah minyak yang banyak Supaya hasil gorengannya Pas Oh gitu ya Jadi Kalau memanghasilkan hasil gorengan yang bagus Harus menggunakan api pelang Sehingga proses pematangannya tuh Oh iya Jadi kalau membuat ayam kripsi Atau apa Teknik menggorengnya Ya teknik menggorengnya ya Maka dia bisa menghasilkan Rasa crispy dan sebagainya ya Enggak boleh pelit-pelit minyak nih Good people Oke Oh itu mau dibuat Pisang kipas juga ya Oh begitu Jadi itu caranya Membuat pisang kipas Dari Pisang raja ya Good people ya Wah kalau begini Pasti Anak-anak betah di rumah Suami betah di rumah Ya Karena kreatif ya Ada makanan yang disediakan Oke Selanjutnya silahkan save Bisa langsung digoreng aja Oh langsung digoreng ya Oh iya Oh iya Jadi kita bisa kira-kira gitu ya Sudah bisa Oh sudah bisa Oke Good people Mungkin bagi anda yang baru bergabung dengan Sedang ada dalam program Secret The Question Ya jadi Langsung Dapur rahasianya Care in Hotel Dalam rangka Memperingati Indonesian Save Day yang ke-14 Dan juga Hari Gisi Nasional ke-61 Ya Tema Hari Gisi Nasional ke-61 ini Membangun gisi menuju bangsa sehat Berprestasi Nah seperti yang serang dikerjakan oleh Dua save kita Save Anas dan juga save Meti Pisang Goreng Saus Saus lemon Pisang keju Saus lemon Saya langsung membuat Saus Oh sausnya nih Good people Sementara pisangnya Mungkin bisa disorot sedikit pisangnya Wow Sepertinya crunchy nih Good people ya Oke Save Meti akan mempersiapkan Bagaimana cara membuat Saus lemonnya Ini sepertinya menu baru nih ya Save ya Ini kreasi dari save Meti ya Oh Ya untuk Pisang selanjutnya Save Anas Sementara sedang menggoreng Oke Saya kepoin dari sini ya Nah Good people Kita saksikan Save Meti ya Oke Oh ya Oh ya untuk Membuat sausnya Menggunakan Campuran mesena ya Save ya Mesena Biar sedikit lebih kental ya Good people ya Oke Saya sepertinya gemes nih Lihat hasilnya Kayaknya keren banget Ini diaduknya pakai pincet Iya Iya Oke Nah good people Saya sambil bantu save ya Supaya saya juga bisa Nikmati Keren nih good people nih Hasilnya Jadi rahasianya harus di Minyak yang cukup banyak ya Ya kalau namanya menggoreng Jadi harus Dalam minyak yang cukup Kalau menungiskan Badan 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 Iya Oke good people Ini sementara Save Meti Sedang membuat Sausnya Menteganya Disesuaikan ya Berapa sendok ya Jelas Oh ya Ini Ini Dibuka Disini kita menggunakannya Nutrisari Nutrisari Iya Jadi Dipanaskan dulu ya Margarinnya ya Butternya Oke Sambil menunggu Pisangnya matang Sausnya Diproses ya Ini ide dari mana nih Save Bisa Tiba-tiba Anak-anak kalau kita kasih pisang goreng aja gitu dia malas tau Oh malas Iya Jadi kita cipir Ada topi ya Tapi semua Topinya Iya Ini sudah pernah dipraktekan di care in hotel dan disajikan untuk pengunjung nih Belum ini kita baru ini ya Baru uji coba Kita tambah sedikit air ya Jadi yang sudah dilelehkan itu margarin Kemudian air secukupnya Kemudian cairan maizena ya Biar lebih kental Oh Kayaknya buatnya mudah saja ya Save ya Iya mudah Tidak sesulit yang dibayangkan Sementara pisangnya juga Kita menunggu sampai kecoklatan Kemasan ya Coklat keemasan ya Oh Good people sudah mulai terlihat kental ya Warnanya juga cantik ya Dari margarinnya Oh begitu ya Mungkin belum dimasukkan nutrisi Iya 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 Jadi sudah dicampur margarinnya Kemudian dimasukkan nutrisari Iya Ini juga secukupnya ya Jadi nanti perpaduan rasanya Wow Jadi nanti perpaduan rasanya Crunchy dari pisang goreng Yang Gimana gitu terus Berpadu di mulut itu Dengan saus lemonnya Dan juga kejunya Kalau begini Pasti anak-anak betah di rumah Dan sangat mudah untuk membuatnya ya Oke Jadi sesimpel ini saja nih Sef Oh It's easy Ini sekarang kita tinggal nanti setelah ini platingnya ya Iya Oke Permisi sef Kamilnya tinggal Oke good people Nampaknya pisang keju lemonnya ini sudah Mau selesai Ini mau dibentuk apa lagi Ini buat garnisnya Oh untuk garnisnya Oke Untuk garnisnya nih Good people Kalau ada garnis-garnisnya juga Itu kan menarik ya Sef ya Bisa juga menggunakan jeruk yang kelar juga Oh iya Iya Lebih praktis yang mana gitu ya Gula sedikit Iya Kalau perasaan apa Jeruk asli Agak asam ya Jadi tambah gula sedikit bisa ya Jadi kita pakai jeruk kemarin kan Ah iya Tergantung Jadi bisa bermacam-macam ya Sef ya Tinggal kreasi Ibu-ibu di rumah saja ya Oh iya Sun kiss Sun kiss ya Oke good people Kita lihat ini pisang gorengnya Sudah mulai kuning keemasan Sudah pas Oke Tinggal plating pisangnya ya Oke Sedikit lagi nih good people Kita sudah bisa menikmati pisang